masih bisa menjaga Jawa Tengah suaranya tetap kandang danteng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan NJ Channel pada video kali ini kita akan membahas teman-teman terkait Pilkada di Solo dimana dalam beberapa waktu kemarin bahwa Gibran Raka Puming Raka ini sudah siap dan mendapatkan rekomendasi dari PDI Perjuangan pada waktu itu teman-teman belum ada saingan siapa yang akan berani melawan Gibran ternyata teman-teman dalam beberapa waktu kemudian muncul baju Bagio, Wahyono dan F.E. Suparjo atau Bagio Suparjo inilah yang membuat fenomena di dalam dunia Pilkada karena ternyata teman-teman saingan seorang Gibran dimana Gibran adalah putra sulung Presiden Jokowi akan melawan yaitu tukang jahit dan ketua RW ini sesuatu yang fenomenal kenapa begitu berani tukang jahit dan ketua RW ini mau berhadapan dengan Gibran Raka Puming Raka nah teman-teman dalam proses verifikasi ternyata hari ini baju ini sudah lolos verifikasi di KPU dan berhak mendapatkan tiket untuk mendaftar menjadi calon wali kota dan calon wakil wali kota Solo menarik teman-teman terkait keberadaan baju dan bahkan baju ini memberikan prediksi bahwa beliau perkiraan mampu untuk meraih angka 81% suara warga Solo dan ini akan menjadi menarik teman-teman jika baju ini mampu mengalahkan Gibran di Pilwakot Solo karena kita lihat teman-teman bahwa Gibran dan Teguh Prakosa ini adalah mendapat dukungan partai-partai besar ada PDI ada Golkar ada Gerindra jadi Gerindra ini mendukung Gibran karena rekomendasi dari Pak Prabowo ini untuk Gibran kemudian ada PAN kemudian ada PKB dan PSI dan Nasdem juga ada di sana jadi mayoritas partai politik yang ada di Solo ini mendukung Gibran jadi perahu besar ini sebenarnya ada di Gibran satu sisi baju ini teman-teman bagi Yosuparjo ini adalah tidak mendapatkan dukungan dari partai politik karena baju ini berangkat dari jalur independen yang harus mengeluarkan tenaga ekstra untuk mendapatkan dukungan suara dari masyarakat dan akhirnya dari hasil verifikasi faktual KPU itu baju ini sudah memenuhi syarat untuk menjadi calon wali kota dan berhak untuk mendaftar karena hasil seleksi dari data KTP ini sudah menunjukkan bahwa baju ini sudah memenuhi syarat ini sebenarnya luar biasa langkah yang konkret dari baju karena tidak ada partai politik yang kita lihat sehari ini ini tidak berani melawan Gibran dan justru tukang jahit inilah yang berani melawan Gibran di Pilwakot Solo ini kita sangat mengapresiasi dan inilah pasangan baju Bagio Suparjo ini adalah kelompok dari masyarakat bawah karena baju ini tidak ada background bahwa ayahnya atau saudaranya ini seorang pejabat jadi memang berangkat dari masyarakat bawah jadi inilah Wong Jilek yang akan maju menjadi calon wali kota Solo jadi tidak dibawah bayang-bayang ayahnya atau kerapatnya saudaranya yang menjadi pejabat berbeda dengan Gibran Gibran ini dibawah bayang-bayang Pak Presiden Jokowi tentu ini punya elektabilitas punya performa yang cukup menarik karena Gibran putra Presiden Jokowi jadi memilih Gibran ini sebenarnya melihat Pak Jokowi jadi ini adalah sesuatu yang saya pikir cukup menarik kalau kita melihat perjalanan Gibran yang sampai akhirnya mendapatkan dukungan dari banyak partai politik nah teman-teman ini ada berita dari kumparan yang cukup menarik juga ini kita baca teman-teman tukang jahit penantang Gibran lolos verifikasi bisa maju Pelkada Solo jadi Pak Bajo ini jadi Bagio Suparjo ini adalah calon wali kota yang menantang putra Presiden Jokowi jadi ini masyarakat biasa rakyat kecil melawan ya rakyat besar lah Gibran kan rakyat besar artinya saya melihat Gibran ini putra Presiden Jokowi adalah orang besar orang yang punya kemampuan sementara kalau kita lihat Bajo ini saya pikir ini berangkat dari Wong Cilik orang bawah yang berani melawan seorang Gibran kita baca teman-teman beritanya KPU Solo memutuskan pasangan independen Bagio Wahyono FX Suparjo Bajo lolos verifikasi faktual perfak pasangan ini dinyatakan berhak mendaftar sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Pilwakot Solo sekaligus menantang pasangan lainnya Gibran Rakabuming dan Teguh Prakosa jadi KPU sudah menyatakan bahwa Bagio Suparjo ini adalah lolos verifikasi di KPU dan berhak mendaftar menjadi calon wali kota Solo jadi ini tahap masih selangkah lagi untuk mendaftar pada tanggal 5-6 September 2020 keputusan lolosnya paslon Bajo ini ditentukan dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Solo 2020 masa perbaikan jadi pendaftaran ini sudah melalui sidang di KPU dan ternyata memang pasangan Bajo ini lolos dan berat untuk mendaftar menjadi calon wali kota dan calon wakil wali kota Solo ketua Ketua KPU Nurul Sutarti menjelaskan rekapitulasi dukungan perbaikan paslon Bajo dianggap memenuhi syarat atau MS usai berhasil mengantongi 10.000 syarat dukungan baru pada tahap awal pasangan ini sudah mengantongi 28.629 dukungan warga ini teman-teman dari Bajo ternyata di tahap pertama beliau sudah bisa mengumpulkan angka yang cukup besar yaitu 28.629 dukungan warga ini tahap pertama jadi angka yang saya pikir cukup besar dari pasangan Bajo ini karena Bajo berangkat dari masyarakat bawah rakyat kecil Wong Jile yang mau mendaftar menjadi calon wali kota dan tentunya ini akan banyak dukungan Suparajo dan Bagio ini karena berangkat dari Wong Jile kalau kemarin ada partai yang namanya Wong Jile jargon partai Wong Jile itu di partai ini tetapi kalau saya melihat justru inilah Bajo ini bagi Suparajo ini Wong Jile yang mau mendaftarkan diri menjadi calon wali kota Solo inilah gambaran Wong Jile jadi kemungkinan Wong Jile nanti bisa jadi memilih pasangan ini karena Bajo ini tentu akan mengklaim dirinya dari masyarakat bawah jadi masyarakat bawah ini diharapkan mungkin dari pasangan Bajo ini bisa memilih dirinya karena memang berangkat dari masyarakat bawah dan tidak punya background keluarga saudara yang dari pejabat artinya dengan hasil ini total Bajo mendapatkan 38.831 syarat dukungan MS jumlah tersebut sudah memenuhi syarat karena ketentuan minimal 35.870 dukungan untuk calon independen bisa mendaftar mendaftar sebagai calon di KPU tanggal 4 sampai 6 September Uja Nurul di Hotel Sues Belin Sari Petojo Kecamatan Lawian Solo Jawa Tengah pada Jumat 21 Agustus 2020 jadi syarat sebenarnya yang diperlukan untuk menjadi calon independen untuk menjadi calon wali kota dari jalur independen ini hanya 35.870 sedangkan Bajo ini sudah mendapatkan 38.000 lebih jadi sudah di atas memenuhi syarat jadi tidak ada alasan sebenarnya untuk tidak menerima Bajo ini sebagai calon wali kota Solo Nurul Merinci data sebaran 10.202 syarat dukungan baru yang dianggap memenuhi syarat suara ini berasal dari 5 kecamatan yaitu Lawian 877 syarat dukungan Serengan 1001 syarat dukungan Pasar Kliwon 636 syarat dukungan Jebres 5.143 syarat dukungan dan Banjarsari 2.545 syarat dukungan jadi kalau kita melihat sebaran suara yang didapat oleh pasangan Bajo ini di berbagai wilayah teman-teman jadi di desa ini desa ini kecamatan ini kecamatan ini akhirnya dikumpulkan angkanya sudah melebihi target yang ditetapkan oleh KPU jadi banyak ternyata masyarakat yang mendukung Bajo ini adalah angka real teman-teman angka yang didapat dari benar-benar masyarakat murni beda dengan pasangan Gibran Teguh Parkusa ini kan didukung dari partai politik partai politik mendukung Gibran tetapi apakah masyarakat yang menjadi kader dari partai tersebut akan juga ikut keputusan yang diambil dari partai belum tentu kalau saya melihat jadi suara partai ini belum tentu diikuti oleh para pendukungnya boleh jadi pendukungnya memilih lain jadi kalau partai politik ini sudah menentukan sudah merekomendasi untuk Gibran belum tentu pendukung partai politik tersebut akan memilih Gibran karena angkanya kan tidak jelas suaranya kan tidak jelas tetapi kalau Bajo ini suaranya jelas karena berdasarkan KTP ini dukungan saya ada 10 ribu lebih KTP yang disetorkan kepada Bajo ini untuk menjadi salah satu syarat menjadi calon wali kota Solo jadi ini real angka real data real bukan data abal-abal kalau sudah menyangkut dukungan yang ini secara faktual sudah disahkan oleh KPU total syarat dukungan tambahan lolos administrasi untuk dilakukan vervak KPU sebanyak 16.700 syarat dukungan hasilnya 10.202 syarat dukungan dianggap MS jelas dia jadi ini angka yang cukup besar teman-teman 10.202 syarat dukungan sementara syarat di KP itu hanya 35.000 sekian 35.000 sekian kalau sudah memenuhi syarat maka dia lolos ini malah lebih dari 35.000 tetapi 10.000 lebih teman-teman dukungan yang didapat oleh Baju sementara itu dokumen berita acara hasil rapat pleno ini dijadikan paslon Baju sebagai syarat pencalonan independen untuk mendaftarkan diri ke sebagai ke sebagai calon di KPU berita acara juga sudah diberikan ke bawah selu dan jadi dokumen KPU sebelumnya tim SES Baju optimis biaknya lolos verifikasi faktual karena sudah berhasil mengantongi 10.000 syarat dukungan sementara itu teman-teman penantang mereka Gibran Raka Buming Raka juga sudah mengucapkan selamat kepada pasangan Baju ini jika akhirnya mereka lolos verifikasi faktual selamat berjuang bertemu di tanggal 9 Desember Pilkada 2020 nanti ucap Gibran pada hari Selasa 18 Agustus 2020 dikutip pengawal news partner 1001 media kumparan jadi ternyata teman-teman Gibran ini sudah mengucapkan selamat kepada Baju kepada Baju karena beliau lolos verifikasi faktual di KPU dan Gibran juga mengatakan selamat bertemu dan selamat berjuang di 9 Desember 2020 karena 9 Desember itulah pemilu Pilkada yang ada di Solo siapa yang akan menjadi pemenang Gibran Raka Buming Raka Teguh Prakusa atau Baju Bagio dan Fx Suparjo ini adalah pertaruhan politik dari Pak Jokowi apakah Pak Jokowi nanti putranya lolos ataukah yang menang malah Baju Bagio Suparjo nah teman-teman saya juga ingin membuat polling di video ini siapakah yang teman-teman dukung Pilwakot di Solo apakah memilih Gibran Raka Buming Raka Teguh Prakusa atau Bagio Suparjo atau yang disengat dengan Baju silahkan teman-teman tulis di kolom komentar siapa dukungan anda siapa jagungan anda yang akan memimpin di kota Solo siapa sebenarnya wali kota Solo yang diinginkan oleh masyarakat dan terima kasih teman-teman telah menonton video ini jangan lupa tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa bangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh